Alut sisa atau alat utama sistem senjata merupakan peralatan-peralatan perang yang didalamnya termasuk persenjataan perang dan kendaraan perang. Di dunia ini banyak negara yang memiliki alut sisa yang canggih, salah satunya adalah Jerman. Lalu apa saja alut sisa canggih milik Jerman yang diakui dunia? Langsung saja kita ke informasinya. Yang pertama adalah Leopard 2. Tank tempur utama Jerman ini merupakan pengembangan dari Leopard 1 dan menjadi salah satu tank tempur terbaik di dunia. Bahkan keunggulannya melebihi Adbrahams M1-2, Challengers 2, dan Leclerc dalam hal perlindungan daya tembak dan mobilitas. Leopard 2 memiliki bobot seberat 62,3 ton dengan panjang 7,7 meter, lebar 3,7 meter, dan tinggi 3 meter. Masin yang digunakan pun tak kaleng-kaleng yaitu MTO Turbo Changer dengan 1.500 tenaga kuda. Untuk senjatanya sendiri, tank ini menggunakan cannon rain metal 120 mm, dan untuk persenjataan sekundarnya berupa senapan mesin kalibar 7,62 mm, ditambah dengan sistem radar yang mumpuni. Kemampuannya di medan perang pun sudah dibuktikan saat perang di Kosovo. Tak hanya itu, negara lain seperti Kanada dan Denmark juga menggunakan tank dalam perangnya di Afganistan. Sebanyak 3.480 Leopard 2 telah diproduksi dan salah satu pembelinya adalah negara kita sendiri, Indonesia. Yang selanjutnya adalah Infantry Fighting Vehicle Puma atau yang sering disebut juga dengan EFV Puma. Tank yang satu ini merupakan buatan dua perusahaan ternama asal Jerman. Kendaraan ini mampu melaju dengan kecepatan mencapai 70 km per jam dan daya jelajahnya hingga 600 km. EFV Puma dilengkapi dengan kaliber 30 mm dan senjata koaksial 7,62 mm. Tak hanya itu saja, tank ini memiliki rudal ATGM yang dapat melumpuhkan baja dari tank boat atas Sena. Tugas utama dari tank ini adalah menggantikan peran dari Marder yang sudah berusia 47 tahun. Selanjutnya adalah kapal selam double eski tipe 214. Kapal selam yang satu ini adalah kapal tercanggih buatan Thiessen Group Marine System yang bertipe hybrid. Panjang dari kapal selam ini mencapai 72 meter dengan pressure hull 6,3 meter dan dapat menampung 27 kru dengan 8 tabung senjata, salah satunya itu senjata besar torpedo. Kemampuannya melebihi 400 meter dan yang membuatnya lebih istimewa lagi, yaitu dilengkapi dengan fuel cell air independent prolosio system yang membuatnya tak terdeteksi di kedalaman laut. Dengan segala kecanggihan yang dimilikinya membuat negara-negara seperti Korea Selatan, Turki, Yunani, Israel, dan Indonesia pun tertarik dengan double eski tipe 214. Yang terakhir alut sista udara yaitu Panavia Tornado. Jet ini memiliki keunggulan yang sangat apik dalam misi pengintayan dan misi udara serang darat. Daya jelajahnya pun tak perlu diragukan lagi jauhnya karena bisa mencapai lebih dari 1.200 km bahkan dengan tambahan tanki bahan bakar. Panavia Tornado bisa mencapai 3.000 km dengan kecepatan 2.450 km per jam dan mampu terbang tinggi mencapai 15 km. Akan tetapi baru-baru ini beredar kabar Jerman akan menggantikan Tornado yang berusia puluhan tahun dengan pesawat tempur F-35 Lockheed Martin. Jet ini dianggap pesawat tempur paling modern di dunia sehingga cocok untuk menggantikan Panavia Tornado Jerman. Nah itulah tadi pemirsa alut sista canggih buatan Jerman yang diakui oleh dunia. Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.